Oke guys, ketemu lagi sama Vilosofi Gitar Bengkel servis gitar di Jagakarsa Jakarta Selatan Ada di IG, ada di Facebook Konten ini Youtube, semua ngebahas tentang gitar Melalui dari tip, trik, tutorial, review, Q&A, unboxing, recording, cover lagu Pokoknya semua tentang gitar Jadi buat kalian yang baru mantengin channel ini Boleh minta subscribe-nya dulu Supaya channel ini makin berkembang Dan saya makin semangat bikin konten-konten tentang gitar Nah guys, di video kali ini Kita mau bongkar muatan Jadi kita dapat kiriman dari Avalon Gitar Jadi ada kabar baik nih Plong Sebelumnya kita bekerja sama dengan beberapa gitar Dan sepertinya kita akan menjadi dealer resmi lagi untuk satu brand Ini sekarang kita mau Ini kita dapat kiriman kemarin dari Avalon Gitar Ini baru sebagian Ini jadi ada 6 tipe Nanti kita bongkar satu-satu Kayak apa aja Tapi sekilas aja ya Karena nanti kita akan tetap buatin review satu persatu Gitar Avalon Sedikit tentang gitar Avalon Ini karya anak bangsa guys Jadi brand lokal Fabriknya ada di Indonesia Pemilik brandnya juga orang Indonesia Brandnya brand lokal Jadi ini salah satu kebanggaan lagi Karena kita sebagai penikmat gitar Punya brand lokal lagi Yang bisa bersaing dengan merek-merek besar Mudah-mudahan Jadi sebenarnya Avalon ini ternyata udah lama Plong Kalau kita pernah Lihat di hari-hari musik Daily Music Store Itu kan salah satu dealer resminya di Jakarta ya Di Jakarta Timur Ternyata udah dijual disana banyak Terus ada juga beberapa orang youtuber yang review Dan kali ini Ini Avalon udah berdiri kurang lebih 4 tahun plong 4 tahun Bossnya langsung kemarin dateng kesini Tau kan lo Yang kemarin Yang kemarin tuh yang kesini Kita ngobrol-ngobrol panjang lebar Intinya saat ini kita dikirimin Disini ada 6 gitar yang akan kita bongkar Terus tipenya beda-beda Dan dia udah punya 10 tipe gue Banyak banget ya Untuk sekelas brand baru Punya 10 varian tipe Itu menurut saya termasuk berani juga mereka Banyak varian Artinya nanti kalian Kalau mau nyari gitar Gitar brand Avalon itu Pilihannya ada banyak Ada 10 Jadi kan Ada gitar yang mereknya Tipenya terbatas ya Pilihannya terbatas Tapi kalau ini lumayan komplit guys Ada 10 Tipe Sedikit lagi juga tentang Avalon Avalon sudah berdiri 4 tahun Brand lokal Dan gue tanya-tanya kemarin plong Ini Avalon ngambil nama dari mana Katanya apa? Jadi Alkisah Kalau di dunia pewayangan itu plong lo tau kayangan gak? Tau Apa itu kayangan? Itu yang negeri kayangan Negeri kayangan itu kayak surga gitu lah kali ya Nah Avalon itu juga Kurang lebih sama lah Artinya seperti itu Cuma itu dari Legenda di Inggris Apa Inggris apa sih ya? Legendanya King Arthur Jadi King Arthur punya Punya Bukan King Arthur ya Maksudnya legenda disana tuh punya Kalau tempat Kalau disini ibaratkan kayangan Kalau dia tuh Avalon Jadi nama Avalon itu diambil dari situ Kemarin gue nanya sama orangnya Nanti kita wawancarain dulu dia Boleh? Ini Gitarnya dari mana om? Ini lokar mas Kari anak bangsa Terus kenapa namanya Avalon Udah berjalan berapa lama? Ya kurang lebih kayak gitu lah Nanti kita juga kasih IG-nya dia Di deskripsi Langsung aja Tanpa berpanjang-panjang kata Kita langsung mulai bongkar satu-satu Ini ada 6 gitar guys Tapi gimana nih ya? Gimana nih Plong? Ternyata ya Plong Jadi ya berhubung Bengkel filosofi gitar Wah gak kelihatan muka gue Plong Di Tuh Ini ada 6 tumpuk gitar nih Berhubung bengkel kita tuh Luas banget ya kan? Ini kita bagi 2 dulu deh Ini kita bagi 2 Jadi Ini kita bagi 2 ya Ini kita Terus ini dulu Biar nyaman nanti kitanya Ini kardusnya tuh Eh kebalik ya Masih tau dulu kardusnya Tuh Avalon Kayak gimana bang kualitasnya Kayak gimana harganya Baterai mikro lobet tuh Hah? Baterai mikro lobet? Iya Suaranya bagus gak? Lirinya masuk nyantar Beli lagi dah Iya beli dulu ya Nanti lu guys Berhubung baterainya lobet guys Kita beli dulu Sorry guys Tadi kepotong nih guys Ini krunya kurang profesional Ini sih gem Plong Iya Baterainya kan Gue bela-belain ke Indomaret guys Tadi guys Beli baterai Ini kita Buka Ini ada 3 3 box disini guys Oh iya Ini menyambut Hari kemerdekaan Kita pasang bendera merah putih Plong disini Plong Pas banget nih Gitar karya anak bangsa Ya kan Produk lokal Ada bendera Indonesia disini Ya kan Momennya pas banget Kenapa sih bang? Ya kita sebagai penikmat gitar Merek gitar kan di Indonesia banyak banget ya Biar Biar Apa namanya? Biar punya identitas sendirilah Sebagai warga Warga Indonesia gitu Hargailah Produk-produk lokal Dukung produk-produk lokal Banyak banget Gak cuman Avalon aja sih Delta Salah satu Brand lokal Yang bisa bersaing Kemarin ada pengawan Yang bagus juga Walaupun masih pengrajin Ini sekarang Avalon Apakah? Apakah kualitasnya bagus bang? Harganya gimana? Bersahabat apa enggak? Ini Ini yang terakhir aja deh kali ya Biar gampang Disini ada dua Disini ada dua Berarti yes Biar gampang kayak gini Kita bongkar satu Gak tau nih Tipe-nya apa yang di dalam Ini kardusnya Avalon Serinya ada di luar sini AC Ya buka aja langsung Gitar Langsung Gitar ini Ini salah satunya Yang udah kita buka Jadi ada enam gitar Ini Serinya AC114 CE Akustik elektrik Size-nya Grand Auditorium Terus Preamp-nya pakai KLT 17A Preamp aktif Dengan digital tuner Ada pilihan bass Middle, treble Pest Pinstrap ada Ada pinstrap Ada dua Biasanya kan pinstrap Cuma satu doang ya Ini ada dua nih Jadi kalian gak perlu Lepot-lepot install lagi Ini bentuk fisiknya Daikas crumb Terus Neck-nya udah pakai Binding ABS Bodinya binding ABS Ini rosetnya Masih cat ya Belum tanam Saddle sama natnya pakai ABS Pinnya masih plastik Ini yang Grand Auditorium AC114 CE Sabar ya Nanti kita genjreng Kita kasih tahu satu-satu dulu Sabar Bingung juga kan nanti milih Banyak banget tipenya Jadi tidak ada alasan kalian pilih Jadi setahu saya sih Ada yang klasik Ada yang akustik Tapi semua akustik elektrik Yang tadi Grand Auditorium Yang ini Dreadnought Dreadnought Finishingnya Dove ya Neck-nya Mahony Eh neck-nya apa nih Nanti speknya kita Bacain di review aja kali ya Biar nggak salah Ini masih sama All Laminate Spek masih sama Cuma bedanya ini Dreadnought Cutaway Sebagai pecinta Dreadnought Kita coba dulu nih Biarin aja Biar kepu Coba lah dikit Orang-orang pasti Boleh Kita tuning dulu kayaknya Seperti biasa Dia di gadang-gadang Ceper gitu ya Kalau kemarin gue liat-liat Ada juga yang komen kan Katanya emang bener bang Super Ceper Kita buktikan aja Sebentar Ini belum kita set ya Baru kita tuning aja Ya Sudah Sudah ini sih Sudah masuk Standard setting Neck-nya Udah lurus Sip Gue mau ngasih tau Gini juga Plong Gimana Orang-orang selalu berpikiran Gitar Ceper Gitar Ceper Gitar Ceper itu enak Gitar Ceper itu enak Gitar Ceper Kadang-kadang orang Ngejarnya biar empuk gitu Yes Padahal gini Jangan disalah artikan ya Kita bicara Jangan Ceper lah Bicaranya string action aja String action gitar itu Ada standarnya bang Ada standarnya bang Ada standar minimal Ada standar maksimal Waduh Gitar ini berapa Gitar itu berapa Kalau pakai sinar ini berapa Kalau pakai sinar itu berapa Kalau disini Kalau disini tergantung Gitarnya model yang 4x4 3x4 Gitar travel Pakai sinarnya 11 Pakai sinar 12 Tapi Biasanya itu kita Standarnya 225 Sampai 2,5mm Senar nomor 6 Di fret 12 Orang selalu berpikir Makin Ceper Makin enak Tapi kalian harus tau String action makin Ceper Suara akan semakin tipis Makin kecil Makin kecil Outputnya akan semakin kecil Tapi kan Enak bang Di tangan empuk Emang gak buzzing bang Ya makin Ceper Itu resikonya Buzzing Gak bisa di strumming Kenceng-kenceng Gak bisa kayak gitu Main gitarnya Jangan jadi Gitaris manja Betul Gitaris itu harus Kuat Gue suka bingung deh Kalau ada orang Minta senaranya yang kecil Minta Ceper Gak mau buzzing Betul Gak mungkin hal itu terjadi Kecuali gitar listrik Kalau gitar akustik bang Senarnya pakein 09 Iya Biar empuk Emang ada? Ada Di Adrian 09 ada Waduh Nah terus kadang Minta dipakein senar gitar listrik Terus Minta diceperin Bagus tuh bang Ya intinya sih Gini lah Gue mau nyampein gini String action ada batasan maksimal Ada batasan minimal Tergantung senar yang kalian pakai Tergantung juga jenis gitar yang kalian pakai Jadi gak semua diramah ratakan Misalkan pake APXT2 Gitar travel Iya Pake senar 010 Minta diceperin Iya Suaranya kecil Buzzing Sekarang kita kasih Sample sound Berhubung gue sukanya dreadnought Gue coba aja nih dreadnought Ini dreadnought cutaway guys Iya Juri sih belum ya Juri Juri I'm the one who wants Suara gitarnya dulu deh kasih tau Oke Oke I'm the one who wants to be with you Deep inside I hold Udah sedikit aja guys suaranya guys Kejauhan nih plong ambil kameranya plong Tapi gak apa-apa lah Ini yang dreadnought cutaway Kalau tadi ada grand auditorium Ini dreadnought cutaway Setelah lo disini bertahun-tahun Jadi paham kan plong? Apaan tuh? Kalau dulu lo minta senar gitar Pasti yang gitar settingnya ceper gitu Enggak juga sih Orang-orang aja itu bang Ah dulu lo waktu pertama-tama kesini bang Ceperin gitar gue bang Yeah Ya kan tinggi Ini yang menarik nih plong Mana tuh bang? Tuh Oh putih bang Blonde Kayak bule ya Iya Jadi gini Yang seri ini yang seri AC214 FCE Ini pake maple guys Jarang-jarang gitar akustik fretboardnya pake maple Bridge nya pake maple Ini maple yang original ya Bukan maple-maplean kan ada tuh Gitar custom Iya Akustik elektrik Naik maple Harga 500 gitu Kalau itu bukan maple Kalau ini maple beneran Keren itu di-chat Enggak Ini beneran kayu maple Buat kalian yang suka tampilan beda Ini ada seri yang pake Topnya maple juga nih Topnya maple Red nya maple Bridge nya maple Red boardnya sorry Ini juga masih all-aminate ya Harganya berapa sih bang? Harganya itu sekitaran Masih satu jutaan Sampai tiga setengah jutaan nih Kalau nggak salah Nanti kita di next content aja harga pastinya Ini nggak usah di genjreng ya Nggak Menghemat juga sih Kan kita kan Kita kan hari apa Konten kali ini cuma Apalon Ngenal-ngenalin doang Kalau kita udah jadi Wah ini kayaknya Oh belum sih bro Wah ini keren nih Spesial nih Ini keren Ini keren nih guys Gue beli yang ini aja nih Beli Ini Glossy nih Finishingnya glossy Dreadnought cutaway Eh ini dreadnought ya Dreadnought Dreadnought cutaway Sunburst Cherryburst Cherryburst Sama Maple Play maple Udah kayak Les Paul Udah kayak Punyanya ini nih Jimmy Page Genjreng dia coba dikit Coba dikit Coba dikit Coba dikit Surat gue bagus kok Alhamdulillah Alhamdulillah bagus Alhamdulillah bagus Hehehe Ini keren nih yang ini nih Nanti kita review juga nih Nggak usah banyak-banyak Kepo ya Nanti Ya Ini udah 4 gitar yang kita buka Terus ini ada apa lagi Wih, kok klasik Ini ada gitar klasiknya guys Tuh Ini gitar klasik Sama, maxi akustik elektrik Finishing glossy Masih all laminate Siprus Nah, ini bagusnya nih Ini keunggulannya nih, salah satu nilai plus Udah ada transferotnya belum? Baru mau nanya Ini udah ada transferotnya nih Biasanya gitar klasik nggak ada transferotnya kan? Ini udah cutaway, ada transferotnya Gitu aja ya? Ya, nanti review satu-satu Sabar, semua akan kita review Satu lagi Yang terakhir, jadi udah ada lima Kita buka Ini ada enam Oh, ini yang kecil Tiga per empat nih Ini ada yang tiga per empat guys Tiga per empat Masih sama dengan laminate Size-nya berarti ini Grand Adatorium juga ya Tapi ukuran tiga per empat Cutaway Masih sama Akustik elektrik Yang ini finishing-nya doff Satin Atau matte Ini apa ya? Dunia ini Panggusan diwara Ini jarang-jarang nih Kau main gitar sambil diri Nah, ini yang tiga per empat Oh iya Dapet ini juga Setiap pembelian Dapet softcase Bawaan Avalon Semuanya Semua 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 gitar Tadi ada tasnya Gue lupa bilang lagi Semua ada Semua Terus dapat Kunci L Seperti biasa Range harganya Masih sekitaran Satu jutaan Sampai tiga setengah jutaan Kalau nggak salah Nanti Setiap review satu-satu Baru kita kasih tau Apakah nanti Jadi dealer resmi juga Nanti itu belum ada keputusannya Yang jelas saat ini Kita dikirimin untuk review Satu persatu Mudah-mudahan sih Kita jadi dealer resmi juga ya Supaya apa Plong? Nggak apa Kalau beli disini Sudah jelas Bonusnya Pintu Satu Bonus doa Yang beli kita doain Supaya rezekinya lancar Dua Free setting Free setting Setting kan disini Lumayan harganya ya Ya standar sih Standar bengkel Setting gitar Rp100.000 Tapi kan kalau Udah dapet free setting Kan enak Tinggal pake Tinggal kalian Mau ada pilihan Jatuh Kuat gak nih Kuat lah ya Nanti langsung dipindahin Sebentar lagi Nah itu tadi dia Perkenalan Beberapa gitar dari Avalon Ada 6 tipe Nanti kita akan review Satu persatu guys Satu lagi Brand lokal Yang mampir ke Filosofi gitar Kualitasnya kayak apa Nanti kita bahas lagi Tapi kalau sekilas Sekilas aja dulu ya Dari Dari yang saya tangkap tadi All laminate Tapi Outputnya bisa dibilang Lumayan oke Udah bisa mirip-mirip Sama top solid itu Yang tadi itu Yang Dreadnought Apalagi yang Dreadnought Yang Sunburst Suka gue tuh Suka gue sama modelnya tuh Terus Finishing rapi Detail yang rapi Karena ini udah pabrikan Pabriknya ada di Indonesia juga Sama Apa lagi ya Ya nanti kita bahas deh Di konten review Satu persatunya Iya Jangan lupa Selalu support Brand lokal Entah itu gitar Entah itu Kaos Entah itu Ya kita juga masih ada Pake barang-barang dari luar Tapi kalau ada barang Brand lokal yang bisa Dinikmati dengan kualitas yang bagus Apa salahnya kita dukung Iya kan Betul nggak Plong Iya Oke lu pake sepatu Apa sepatu sekarang Sepatu Mantella Support brand lokal Itu banyak juga di mana The Sigit bro Official merchandise Bagus-bagus Bagus Pokoknya Sama Apalagi sih Sebenernya gue mau beli Kaos ini Plong Apa itu GNR gitu ya Atau band-band luar Tapi kan banyak kan bajakan Iya Gue pengennya Official merchandise Tapi mahal Kita belum mampu belinya Bentar Kita support band-band lokal dulu Lu support band lokal Belum berarti Enggak berarti Lu dengerin lagunya juga Enggak Beli aja kos-kosnya Lu suka modelnya Kan kayak gitu kan Bagus-bagus itu Bagus kan Kode nih sih sebenernya Oke Sampai ketemu di konten-konten Selanjutnya Semoga bermanfaat Bye Bye-bye 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 Bye-bye